Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Bungu Riznoki Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masa sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya Hasil istimewa, kali ini aku mau bikin salah satu video jualan juga Ini aku bikin cilok yang anti keras Ini udah digoreng lama, tetap lembut, tetap kenyal gitu Pokoknya ini anti gagal dan pasti berhasil Pokoknya langsung aja mari kita membuat Kita bikin biangnya dulu, ini siapkan panci, jangan dinyalakan apinya Kita masukkan tepung terigu, garam, masako, ini kita aduk Kemudian kita masukkan bawang putih yang udah kita uleg ya Jadi halus gitu, lanjut kita masukkan air Ini kita aduk sampai tercampur merata dulu Ini apinya jangan dinyalakan dulu ya Ini kita aduk sampai tercampur aja dulu Kalau udah tercampur, baru dinyalakan apinya Ini kita masak api kecil sampai dia menggumpal kurang lebih 5 menitan Nanti dia bakal menggumpal jadi kayak bubur sum-sum gitu Tapi biarkan dulu sampai menggumpal aja Ini aku pakai panci dari Stain Cookware Ini 7 lapis granit Jerman Dan tentunya ini anti lengket, bahannya bagus banget Nah kalau udah ini kita pindahkan ke baskom Ini kondisinya masih anget, kita masukkan tepung kanji atau tepung sagu atau tepung tapioca itu ya Kemudian ini kita uleni sampai tercampur merata Ini kondisinya anget-anget ya, jangan nunggu dingin Karena kalau nunggu dingin nanti tercampurnya bakal susah Nah dia bakal tercampur, wadahnya bakal bersih dan teksturnya seperti itu Isiannya disini aku pakai daging, boleh pakai apa aja Boleh pakai sosis, boleh pakai keju, boleh pakai ayam suwir Bebas ya, boleh nggak diisi juga nggak apa-apa Tinggal kita bulet-buletkan aja gitu Sebenernya aku lebih suka pakai isian keju mozarella ya Tapi berhubung aku lagi punya daging, yaudah aku isi pakai daging Ini kita bulet-bulet sampai semuanya habis Ini jadinya kurang lebih 40 bijian 40 biji kalau nggak salah Nah Ini bisa langsung direbus kemudian di goreng Ini mau kita rebus dulu ya Jangan lupa air rebusan ciloknya itu dikasih minyak goreng Biar nggak nempel satu sama lain Udah kita rebusnya kurang lebih 10 menit ya Sampai dia mengapung Berarti tandanya udah mateng Kalau ciloknya nggak ada isinya Merebusnya kurang lebih 15 menit Kalian lebih 5 menit Nah ini udah mateng Lanjut ini kita tiriskan dulu Sampai nggak ada airnya Tuh gemoy-gemoy Ini dimakan gini langsung aja sebenernya udah enak ya Tapi aku pengen bikin cilok crispy Sebenernya bisa dijadikan cilor juga bisa ya Dijadikan cilok bumbu kacang juga bisa Dimasukkan ke sebelah juga bisa Ini mau aku bikin cilok crispy Ini aku kasih rebusan Eh rebusan Eh rebusan Kocokan telur Kemudian dibalur pakai tepung roti Udah gitu doang Tinggal di Udah-udah-udah-udah Nah Nah udah jadi Ini bisa di frozen juga ya Jadi kalau pengen makan tinggal digoreng gitu Jatuhnya lebih awet Gorengnya ini sebentar aja Sampai kulitnya itu coklat Nah sampai seperti ini pokoknya Jangan sampai terlalu kering ya Sebentar aja pokoknya gorengnya Udah deh siap disajikan Ya ini jadinya banyak banget Ini rasanya super enak banget Kalau digoreng nanti jatuhnya kayak cimol gitu Cimol isi gitu rek Dimakan pakai saus sambal Dimakan pakai saus bangkok Uh enak pol Ini takarannya jadi 40 biji cilok ya rek ya Ini walaupun nanti dingin Tapi tetap lembut Tetap kenyal Ini adonannya Ini cilok terbaik Kalian wajib coba Kalau bikin cilok Pakai adonan resep ini Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya iques , crew, , , , , , ,, ,, , ,, ,, ,,, selamat menikmati